Intro Hai semua ketemu lagi di channel fakta nyata Buat kamu yang belum tau palung mariana itu apa Palung mariana merupakan bagian terdalam dari laut di dunia Sekaligus merupakan tempat terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai 11.000 meter lebih Dan tingkat tekanan air 8 ton per inci persegi Kedalaman laut dengan tekanan luar biasa tinggi ini awalnya dianggap hanya dihuni oleh spesies primitif Namun penemuan belakangan ini menunjukkan bahwa di dalam laut terdalam tersebut Banyak terdapat spesies aneh dan sebagian ada yang menyerupai monster Sea Devil Angler Fish Hewan ini menyandang nama devil karena memang tampangnya yang aneh dan sangat menyeramkan Meski begitu ikan ini ukurannya cukup kecil Hanya sebesar 20 cm untuk si betina dan 2,5 cm untuk yang jantan Ikan ini tidak memburu mangsanya melainkan memancing dengan cara yang unik Ia memiliki semacam tonjolan di dahinya yang menjuntai dengan cahaya sebagai umpan Dengan rahangnya yang berukuran besar Ikan ini dapat menelan mangsa yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri Goblin Shark Tampang Hiu ini mirip seperti makhluk legendaris dalam film Alien Hiu ini memiliki rahang yang menonjol yang nampak tidak cocok dengan tampang si Hiu Seakan-akan roda evolusi tidak bekerja dengan baik pada Hiu ini Hiu ini juga tidak berwarna abu-abu seperti Hiu pada umumnya melainkan berwarna pink Hiu ini bisa tumbuh hingga 5,5 meter panjangnya Untungnya kemungkinan kita bertemu dengan makhluk ini juga tidak besar Hiu ini biasanya berkeliaran pada kedalaman 1000 meter Dan semakin bertambah usia mereka maka semakin dalam juga mereka akan menyelam Dambo Octopus Gurita ini memiliki penampilan yang cukup unik Mengapa disebut Dambo Octopus? Karena ia memiliki telinga kecil imut yang mirip telinga gajah pada bagian atas tubuhnya Hewan ini juga memiliki mata yang bergoyang-goyang dan mulut yang terlihat lucu Dambo Octopus mungkin nampak rapuh dan lembut Tapi sebenarnya ia cukup kuat untuk dikategorikan sebagai salah satu spesies gurita paling tangguh yang mampu hidup di kedalaman ekstrim Gurita ini banyak beraktifitas pada kedalaman antara 3000 sampai 4000 meter Dragonfish Dragonfish yang memiliki panjang sekitar 15 cm ini suka berenang di kedalaman antara 200 sampai 1800 meter di bawah permukaan laut Dimana suasananya cukup gelap dan juga dingin Seperti kebanyakan makhluk di kedalaman, ikan yang satu ini sangat mengandalkan skill bioluminescence pada organ tubuhnya Ini terjadi akibat reaksi kimia dalam tubuhnya dan menghasilkan cahaya yang menyeramkan Ikan ini juga bisa menggunakan kemampuan berpendar dalam gelapnya untuk berkomunikasi dengan ikan lain atau digunakan sebagai kamuflase Pada rahang bawahnya ada semacam kumis panjang yang menjuntai ke depan Jika ada ikan lain yang tertarik dengan umpan ini dan mendekatinya, dalam sekejap ikan tersebut akan menjadi santapannya Hatchetfish Ada banyak ikan yang berpenampilan aneh di lautan, tapi tak banyak yang menyerupai peralatan buatan manusia Hatchetfish ini ibarat sebuah kapak yang bisa berenang Ada lebih dari 40 jenis spesies ikan ini, semuanya memiliki tubuh yang kurus Dan banyak dari mereka memiliki sisik yang mengkilap yang membuat mereka memiliki penampilan seperti kapak berwarna metali Ikan ini berukuran kecil dan bahkan yang terbesar hanya bisa tumbuh sepanjang 15 cm Penampilan mereka yang nampak rapuh ini sangat menarik mengingat mereka hidup di kedalaman 1500 meter Itu tadi ulasan tentang 5 monster penghuni palung Mariana Semoga video ini bermanfaat dan sekaligus menghibur Dukung terus channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe apabila belum Biar kami lebih semangat lagi tentunya dalam membuat video-video baru Like dan share video ini jika kamu suka Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya